Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya jumpa lagi dengan bundanya LJRC disini aku akan berbagi resep cara membuat makanan dan minuman yang bisa dijadikan untuk ide jualan atau disajikan bersama keluarga kalian tonton terus video aku sampai selesai ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notif jika aku upload video terbaru semoga video-video aku bermanfaat untuk kalian semua ya terima kasih pertama-tama kita masukkan nutrijel rasa mangga disini saya menggunakan 2 saset ya karena ini takaran yang kecil yang 10 gram jadi 2 saset 20 gram kemudian gula 130 gram lalu tuang air 800 mili kemudian diaduk-aduk biar tidak ada yang menggumpal nantinya saat dimasak ya teman-teman nah jika sudah tercampur rata seperti ini baru kita hidupkan api diaduk-aduk kembali sampai mendidih ya teman-teman kenapa harus sampai mendidih supaya pudingnya tidak cepat basi dan tidak cepat berair nah ini sudah mendidih ya teman-teman segera kita matikan api oke terus kita aduk-aduk dulu sampai dengan uap panasnya sedikit berkurang kemudian kita masukkan frity acidnya ini jangan sampai luka ya teman-teman setelahnya kurang seger gitu teman-teman kalau ada frity acidnya tuh jadi rasanya ada asem-asemnya gitu dari mangganya oke ini sudah kita siapkan loyang atau cetakan untuk naruh adonan jelinya kita tuang ke loyang kemudian kita diamkan jelinya sampai keras sambil menunggu adonan jeli ngeset kita siapkan puding susunya ya teman-teman pertama saya tuangkan 1 saset agar-agar bening ini yang 7 gram kemudian 1 sdm nutrijel plant 1,4 sdm garam 1,4 sdm parisa bubuk vanila 180 gr gula pasir kemudian kita aduk-aduk biar tidak ada yang menggumpal nantinya ya teman-teman setelah rata seperti ini kita tuangkan susu UHT disini saya menggunakan susu diamond yang full cream ya teman-teman bisa juga dengan merek yang lain saya masukkan 1200 ml kemudian diaduk-aduk kembali sebelum dihidupkan kompornya ya nah ini sudah tercampur kita hidupkan api kompor api sedang aja ya teman-teman biar tidak mudah bosong di bagian bawahnya terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih supaya pudingnya tidak cepat basi atau cepat berair jadi dia harus diaduk-aduk sampai mendidihnya yang blebek-blebek gitu ya teman nah ini sudah mulai mendidih ya teman-teman sudah mendidih kita matikan api kemudian tetap diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang kemudian kita tutup dan kita siapkan cetakan cetakan puding dan kita potong-potong jelinya dulu ya teman-teman nah ini jelinya sudah keras tinggal kita potong-potong seperti dadu ya nah jadinya seperti ini ya teman-teman jadinya membentuk dadu oke kita siapkan cetakan pudingnya selanjutnya kita masukkan jeli tadi ke dalam cetakan puding disini saya menggunakan wadah pudingnya yang ukurannya 100 mili ya takarannya ya masukkan 2-3 sendok ya teman-teman ini saya masukkan 2-2 dulu segini tadi takarannya 3 sendok makan ya teman-teman untuk jelinya kemudian tinggal kita tuangkan puding susunya ke dalam wadah yang sudah terisi jelinya ya kita tuangkan puding susunya sedikit demi sedikit kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman biar di bagian bawah jelinya itu tidak bergelembung nantinya ya oke sudah selesai kita tunggu sampai adonan pudingnya mengeras untuk velanya di bagian atas saya menggunakan mangga harum manis ya mangga tadi kita kupas jadinya ini perkiraan beratnya 350-400 gram ya teman-teman lalu kita blender kita jadiin jus baru kita buat vela manganya masukkan mangga dalam blender kemudian tambahkan air sedikit untuk memudahkan di blender ya teman-teman nah ini hasilnya kemudian kita siapkan untuk membuat vela manganya ya teman-teman pertama kita masukkan 3 sendok makan gula pasir disini manganya karena sudah manis jadi untuk gulanya sedikit aja ya teman-teman atau bisa juga dikurangin kemudian masukkan jus mangga tadi dan tambahkan 1 sendok tepung maizena lalu kita aduk-aduk nah ini sudah tidak ada yang mengumpal tinggal kita nyalakan api ya teman-teman apinya kecil saja diaduk-aduk terus nah ini sudah mendidih ya teman-teman oke saya matikan api aduk-aduk kembali sampai uapnya hilang baru kita akan tuangkan ke adonan puding yang sudah jadi tadi nah terakhir kita masukkan velanya ke puding mozek mangganya ya vela mangganya juga masya Allah segar sekali nih nah ini dia puding mozek vela mangganya sudah jadi masya Allah dari bentuk dan warnanya sangat menggoda ya teman-teman selamat mencoba semuanya semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya jangan lupa subscribe dan like-nya terima kasih teman-teman saatnya icip-icip hmm lumer dari mangganya ya masya Allah nih bismillahirrahmanirrahim jelinya puding susunya perpaduannya sangat cocok sekali ini masya Allah enak banget teman-teman silahkan mencoba ya di rumah mumpung lagi musim mangga nih kalau bingung mau diapain mending dibuat kayak gini aja enak banget loh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye 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 Terima kasih.